Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Januari berjudul Berjalan Harmonis Dengan Allah. Satu hal terutama untuk bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan ganda Allah adalah hidup dalam kekudusannya. Sebab Allah berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa Allah menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan yang harus kita kenakan? Karena Allah mengendaki orang percaya hidup dalam persekutuan dengan Bapak sehingga menjadi satu roh dengan dia. Satu Korintus 6 ayat 17. Hal ini sama dengan panggilan orang percaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk bisa diterima oleh Bapak. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 yang bunyinya Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Misalkanlah dirimu dari mereka. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi Bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak. Anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Sudara, oleh penumpahan darah Yesus, Allah Bapak memang menerima kita tanpa melihat keberadaan kita. Yaitu ketika baru menjadi orang Kristen. Kita diterima dan diberi metera roh kudus. Metera tersebut sama dengan mengadakan perjanjian dengan Allah. Agar kita terus berubah mengenakan kudrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kudus disini bukan hanya karena kita telah menerima pengampunan dosa. Melainkan karena karakter kita menjadi seperti Yesus. Sehingga kita dapat mengimbangi Allah. Mengimbangi Allah artinya dapat mengerti ganda Allah dan melakukan semua kehendaknya. Selain itu, mengimbangi Allah berarti berkarakter seperti dia. Sehingga Allah disukakan oleh segala perilaku kita, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Allah tidak akan bersama dengan orang yang karakternya buruk, saudaraku. Jadi kudus itu bukan karena kita ini telah diampuni dosa. Bukan karena dosa-dosa kita telah diampuni semata-mata. Kudus bukan berarti kita tidak melakukan pelanggaran moral. Tetapi kita memiliki karakter seperti karakter Allah. Itu maksudnya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tidak mungkin orang yang kejam, bengis, tidak jujur, pelit, tidak bisa mengendalikan nafsu, dan memiliki berbagai karakter buruk lainnya dapat berjalan harmonis dengan Allah. Seseorang yang berwatak buruk, itu sebenarnya percuma ya, beragama, saudara. Percuma. Memang orang-orang tersebut bisa menjadi orang beragama, ya. Yang dipandang baik, sebab mengenai kebengisan, kekejaman dalam hati, siapa yang tahu, saudara. Karakter buruk itu kadang-kadang tersembunyi di dasar batinnya dan tidak dapat dilihat orang. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak melakukan gendak Bapak. Sebab gendak Bapak bukan hanya orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi tidak memiliki karakter seperti Bapak itu berarti tidak melakukan gendak Bapak. Banyak orang Kristen dan teolog berpikir bahwa setelah menerima pengampunan dosa, hati mereka menjadi bersih dan secara tidak langsung dilayakkan berjalan dengan Allah dan bisa berjalan harmonis dengan Allah. Teolog-teolog seperti ini tidak pernah memperkarakan hidupnya secara langsung dengan Allah. Mereka tidak bertemu dengan Allah secara real. Mereka hanya bertemu dengan Allah dalam pikiran mereka, dalam teori mereka, dalam teologi. Tidak dinalar mereka saja. Itu berarti mereka hanya berfantasi. Allah itu hidup, saudara. Harus dialami. Jadi kalau ada orang-orang Kristen atau teolog-teolog yang hanya memiliki teori, itu produk-produk pengajarannya tidak akan membuat orang benar-benar mengalami Tuhan. Orang hanya bisa berlogika mengenai Tuhan. Tapi tidak mengalami Tuhan. Dan ini membahayakan bagi perkembangan gereja Tuhan atau kehidupan cuma Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa kita diciptakan oleh satu pribadi pencipta yang memiliki pikiran dan perasaan, seharusnya kita hidup hanya untuk melakukan kehendak dan rencananya. Karena tindakan kita pasti mempengaruhi perasaannya. Adalah Allah yang miskin jika Allah menargetkan ciptaannya hanya untuk melakukan hukum yang disusunnya. Tapi Allah yang benar menargetkan ciptaannya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Atau dirancang untuk memiliki gambar dan rupa Allah. Pencipta yang benar mengendaki melakukan makhluk ciptaannya hidup melakukan kehendaknya dalam segala hal secara mutlak. Pencipta yang benar pantas berdaulat penuh atas ciptaannya dalam segala hal. Berdaulat penuh bukan berarti Allah mengatur dan menentukan segala sesuatu tanpa peran dari manusia. Manusia diberikan tidak bebas. Tapi dalam kebebasan yang manusia harus menundukkan diri dan taat kepada Allah penciptanya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata kita tidak bisa mengabdi kepada Dua Tuhan. Kita harus mengabdi kepada Allah saja atau tidak usah sama sekali saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang kehidupan rohaninya lumpuh. Sebab mereka merasa sudah mengenal Allah dan memiliki Allah dalam hidupnya. Padahal Allah yang dimiliki adalah Allah dalam fantasi. Mereka sesungguhnya tidak berurusan dengan Allah, mereka hanya berurusan dengan pikiran mereka sendiri. Setelah de facto mereka sebenarnya tidak bertuhan, tidak beralah. Tidak heran kalau kelakuan mereka seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka merasa sudah mengenal Allah padahal mereka tidak percaya kepadanya secara benar sehingga tidak mengalaminya. Saudara tidak akan bisa berkata aku percaya kepada seseorang tanpa mengenal pribadi orang itu dan melakukan kehendaknya. Terkait dengan hal ini, Yakubus menulis ya. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah saja itu baik tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gentar. Dalam tulisan ini Yakubus mengajar kita agar kita melakukan kehendak Allah. Orang yang percaya bahwa Allah itu adalah pribadi yang hidup harus melakukan apa yang dikehendakinya. Sika tidak berarti dia memberuntak kepada Allah seperti Lucifer memberuntak. Tanya orang Kristen berperilaku seperti ini tanpa dia sadari. Dia tidak melakukan kehendak Allah. Dia tidak mau mencontoh Yesus yang dipercaya sebagai jurus selamat. Sudara harus tahu bahwa percaya kepada Yesus berarti hidup seperti dia hidup. Kalau kita tidak bersedia hidup seperti dia hidup. Tidak hidup seperti Yesus hidup. Berarti tidak percaya kepadanya. Kiranya kebenaran ini saudara sekalian memberkati kita sekalian. Sola krasia.